Intro Eskalasi perang antara Houthi Yaman dan Israel meningkat Seusai dua milisi tersebut saling serang dengan pesawat tak berawat Kekuatan militer Houthi selama ini juga tak bisa dianggap remeh dan acap kali Membuat Israel dan bahkan negara-negara barat keteteran Sebelum melancarkan serangan darat, Houthi diketahui sudah membuat pusing barat lewat pendudukan Laut Merah Amerika Serikat sampai-sampai mengumumkan membentuk koalisi 10 negara di Laut Merah Termasuk dengan Bahrain untuk mencegah serangan Houthi kala itu Houthi sendiri mempunyai sejumlah senjata canggih Kelompok ini meluncurkan serangkaian sistem senjata canggih setahun seusai menguasai Yaman Atau sejak tahun 2015 dengan bantuan dari Iran Salah satunya yakni rudal balistik jarak menengah Burkam 2H Yang memiliki jarak tempuh 600 mil atau 965 km Houthi juga memiliki pesawat tak berawak UAV KSF-1 Sejak 2017, Houthi mengembangkan sekitar 30 stasiun pengawas pantai Spy Doll, drone, dan radar maritim ke kapal yang berlabuh Untuk menciptakan solusi penargetan serangan Mereka juga melakukan pelatihan penyelam tempur Situs Global Firepower menampilkan kekuatan militer Yaman Ke peringkat 74 dari 145 negara di dunia Yaman memiliki 45.000 personel militer aktif yang terbagi menjadi angkatan darat, laut, dan juga udara Sedihannya jika dibandingkan dengan Israel, kekuatan militer Yaman ini cukup jauh Pasalnya Israel dari data tersebut menduduki peringkat 18 Meski begitu banyak persenjataan canggih Houthi yang bahkan bikin Israel kebingungan Houthi dalam serangan terbaru ke Tel Aviv menggunakan drone jumbo yang tidak terdeteksi Drone ini melaju dengan kecepatan lambat, terbang di ketinggian rendah, dan memancarkan lebih sedikit panas Daripada roket dan peluru berkecepatan tinggi Menurut para ahli militer, faktor-faktor ini mempersulit pelacakan radar Dan pencegahan rudal darat ke udara terhadap pesawat Nirawak Sampai saat ini Israel juga masih belum berhasil mendapatkan detail spesifikasi drone tersebut Hingga menyulitkan pergerakan balasan dari Sionis